Ziarah itu sudah dilakukan semenjak kanjang Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, atas izin Allah kita dipertemukan sama seorang Habib Monggo diperkenalkan Habib, namanya Habib Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak ta'ifilallah, Abdurrahim bin Manshur ala Idrus Kebetulan kita bisa bertemu dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semuanya Amin, amin Di sesi kali ini kita mau membahas soal haul Habib Soleh Tanggul Beliau dari Tangerang ya Bib ya Beliau hadir ke tempat haulnya Habib Soleh Tanggul yang keberapa Bib? Ke 47 Masya Allah Nah, kalau boleh tahu nih Bib ya Buat teman-teman seluruh masyarakat di Indonesia khususnya Buat para kaum muslim di Indonesia ini Kenapa jauh-jauh mau datang nih Bib? Ke haulnya Habib Soleh Di Tanggul Jember Ya Kalau boleh tahu, Habib bisa ceritain sedikit Bib Ya khair Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT sendiri yang kemudian berfirman bahwa Para manusia ini ada yang kemudian dicintai oleh Allah SWT Kalau kita sebut namanya para wali-wali Allah Dan wali-wali Allah itu Karena kedekatan mereka kepada Allah SWT Sehingga mereka lebih mengutamakan Allah ketimbang manusia lainnya Ini yang paling utama Jadi gak ada tuh Fulan bin Fulan kemudian dicintai oleh para wali Ya Yang dicintai oleh Allah Yang dicintai oleh para wali Allah adalah Allah itu sendiri Maka Mereka tidak takut dengan apapun Tidak takut dengan kemiskinan Tidak takut dengan Keduniaan Mereka hanya takut kepada Allah SWT Mereka berserah diri hanya kepada Allah SWT Setelah itu Allah SWT memberikan keutamaan kepada beliau Dikatakan oleh kanjang Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Min makanin ila makanin Min waktin ila waktin Wa min nafarin ila nafarin Dari tempat ke tempat ada tempat yang mustajab Dari waktu ke waktu ada yang mustajab Dan dari manusia ada yang mustajab Kita hadir ke tempatnya Sayyidil Walid Al-Habib Saleh bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid Guna melaksanakan ataupun menghadiri haulnya Daripada beliau yang ke-47 ini Kita mengalap keberkahan dari beliau Karena beliau dekat dengan Allah SWT Demikian Bicara keberkahan berarti kan itu manfaat ya BPH Betul Nah ini Bicara di masyarakat umum nih Sekarang kan sedikit-sedikit Ada gak sih darinya haul gitu ya Apalagi kayak acara mulit Nah ini Di bawahnya mulit di kan BPH Itu kan untuk para penerus Para nabi nih Itu kan penerusnya Rasul nih Nah Datang ke acara haul ini Selain bicara keberkahan Atau dasar apa BPH? Yang paling utama di agama ini adalah mahabbah Cinta kita Kepada Allah Cinta kita kepada para Rasul Cinta kita kepada Rasulullah SAW Dan kita ingat bahwa Sayyidil Walid Al-Habib Saleh bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid Adalah duriah Rasulullah SAW Yang dikatakan oleh Allah SWT sendiri Aku tidak minta Aku berikan agama ini kepada kalian Tetapi aku minta kalian Cinta kepada duriahku Dan Habib Saleh bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid ini Adalah salah satu Daripada sekian banyak bebintangan indah Yang ditebarkan di muka bumi Indonesia ini Guna menjadikan Indonesia Lebih berkah dan lebih berkah Amin, amin, amin Nah Bicara haul ini BPH ya tadi Iya khir Apa namanya Habib Saleh Beliau ini Kalau boleh ceritakan sejarahnya bagaimana Yang Ad-Daib kemudian kemarin mendengarkan Dari Habib Talib Habib Muhdor Insya Allah nanti Bila jenengan semua datang ke Tanggul nanti bisa ketemu Daerah dakwah di sebuah tempat Namanya daerah tanggul Ya Disitulah beliau kemudian berdakwah Beliau mengembangkan Ajaran Islam Yang bersumber dari kanjeng Rasulullah SAW Dan beliau kemudian Bisa menjadi cahaya Khususnya di daerah tanggul dan sekitarnya Begitu Iya Nah Bicara ini Bicara haul ya BPH Ini juga Biasa orang akan Dekat erat Hubungannya bicara haul Terus kemudian Kita berziarol nih Di maulnya tadi Iya kan Fatilahnya apa sih Kita diarol juga ke makamnya Iya Ziarah Kemudian mengikuti haul Yang paling utama Kita mengikuti para salafus salihin Itu yang paling utama Jadi Gak usah lagi kita membuat Jalan baru Jalan yang Sudah dibikin Seperti apa yang dikatakan oleh Allah SWT Siratul ladhina ana'amullahu minan nabiyyin Wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin Iya kan Kita ikuti aja orang-orang aslafun salihin Yang memang sudah berhasil di jalan ini Iya kan Tanpa kemudian kita buat lagi jalan baru Dan jalan Salah satu yang kemudian kita diajarkan oleh guru-guru kita Yaitu bermahabbah kepada awliya Allah Wabil khusus kepada Habib Soleil bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid Dan Salah satu catatan bahwa Sayyidil Walid al-Habib Soleil bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid ini Adalah jajaran daripada awliya Daripada wali-wali kutub Dimana kita tahu bahwa wali kutub itu adalah pimpinan daripada para wali Zaman itu Jadi ketika Habib Soleil bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid hidup Kemudian beliau menjadi pimpinan daripada awliya Allah Yang ada pada waktu itu Nah ini kan banyak ya Beb ya Yang pada bicara Ziaroh itu perbuatan serik dan segala macam Bisa dijelasin gak Beb? Kenapa kita di para peko aswaja ini ya 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 Di Indonesia ini Kita diperbolehkan Ziaroh Nah itu dasarnya apa nih Beb? Biar masyarakat tahu nih Beb Ya Jadi Yang untuk belum tahu Jadi tahu Dan memang mau tahu Mau pintar gitu Jadi Gak cuman bisa bicara soal Wah itu Bita itu siri dan segala macam Nah tujuannya apa Dalilnya apa Itu biar kita sampaikan kepada masyarakat juga Beb Oke Ya kan Jadi kan Apakah ini menjadi bagian daripada Tunturan Rasul Atau para sahabat Atau para tabiin Mungkin Abib bisa jelasin Ya Jadi Ziarah itu sudah dilakukan Semenjak Kanjeng Rasulullah S.A.W Kalau mau tahu Jadi Kanjeng Rasulullah S.A.W itu Setiap Ba'da salat Jumat itu Datang ke Ahlul Badrin Datang ke sahabat-sahabat beliau Ke Ahlul Uhud Ya Yang Kita tahu Bahwa Banyak di zaman Rasulullah S.A.W Para syuhada yang kemudian dikebumikan Ya kan Dan Kanjeng Rasulullah Sering mendatangi mereka Apakah ini bukan ziarah namanya Ya Gitu ya Ini kan yang masyarakat jarang tahu ya Ya Biar masyarakat tahu nih Ya Apakah ini yang disebut bid'ah Gitu ya Kan bid'ah itu sesuatu yang tidak mengada-ngada Yang kemudian tidak ada di zaman Rasulullah Ya Padahal Rasul S.A.W sendiri Melaksanakan yang namanya Ziarah Ya Gitu Kemudian seperti halnya maulid Kanjeng Rasul S.A.W Mendapatkan Bisyarah dari Allah S.W A'udzubillahimishaytanirrajim Kul bifadlillah Wabirahmatihi Fabizalika faliafrahu Huwa khairun mimma yujma'un Katakan Seyogianya mereka itu bersyukur Seyogianya mereka itu bergembira Dengan kehadiran apa Bifadlillah Yang pertama Fadal minallah Apa itu Fadal minallah Fadal minallah Iaitu Mendapatkan kita Islam Dan rahmat Apa itu rahmat Nabi besar Muhammad S.A.W adalah rahmat Bagi kita semuanya Kita mendapatkan Islam Kita mendapatkan Rasulullah S.A.W Maka pantas Kalau kemudian kita berbahagia Begitu Sama ini Bip Satu lagi nih Bicara tadi Para awliya Allah Di Di tanah Jawa ini kan banyak Semasuk tadi Habis soleh Sebelum habis soleh Kita juga punya Para wali-wali Yang dikenal oleh Sebutannya Di masalah adalah Wali Songo Nah Yang kemudian Mereka berdakwah Di tanah Yang dulunya bukan Islam Betul Tujuan Ziaruh Para wali-wali itu Apa sih Ini biar masyarakat Yang belum pernah Ziaruh Jadi Tahu nih Bip Gitu loh Humul mukarramun indallah Mereka adalah Orang-orang yang mulia Di sisi Allah S.W Dan Salah satu Daripada Kebiasaan kita Daripada Min ahli sunnah wal jama'an Nahdiyah Sekali lagi Nahdiyah Di Indonesia Khususnya di Jawa ini Kita menghormati Daripada Sesepuh-sesepuh kita Salah satunya adalah Wali Yutis'ah Yaitu Wali-wali Songo Yang kemudian tersebar Di tanah Jawa ini Seperti halnya Yang kita ketahui Ada Raden Fatah Kemudian ada Sunan Kalijaga Kemudian nanti Jenengan bisa sampai Kemudian ke Sunan Bonang Sunan Gersik Dan sebagainya Mereka-mereka lah Yang kemudian Berjasa Menanamkan Akidah Islam Kemudian Menanamkan Islam Di tanah Jawa ini Apakah kemudian Kita tidak berterima kasih Dalam hal itu Bok Yauk Kemudian kita Kemudian hadir Untuk berziarah Ya Mendapatkan kebaikan Dari ziarah itu Kita bisa Mengambil pelajaran Kita bisa Mengambil suri tauladan Daripada mereka-mereka Bukan kemudian Untuk meminta-minta Ya Tetapi kita Untuk yang paling utama Yaitu apa Zikrul maut Kita bakalan mati Mereka sudah mati Tetapi mereka Hayaun indallah Mereka hidup Senantiasa Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kita yang Merasa Bahwa diri kita Adalah orang-orang Biasa Kita mengharapkan Syafaat dari mereka Kita mengharapkan Mudah-mudahan Nanti Ketika kita mati Kita bisa bersama-sama Nanti mereka Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka nanti Bisa Menyampaikan kita Kepada Sayyidul Qaunain Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Berarti Tujuan ziarah itu juga Atau haul Kita sebagai Rasa syukur ya Betul Karena beliau-beliau ini Kita jadi Bisa Mengenali Islam Kita bisa Belajar Apa itu Islam Kita mengenal Allah Kita mengenal Rasul kita Jadi bukan semata-mata Jiarah datang Tapi Tanpa dasar apapun Betul Tujuannya Kita Sebagai Sikap rasa syukur ya Betul Rasa syukur kita yang paling utama Cuma ucapan Tapi juga sikap Kalau ucapan Kita mungkin bisa di rumah Kita ucapin ya Tapi dengan kita hadir Ketempat Makam-makam Para wali-wali ini Yang sudah Bersusah payah Apa namanya Memberikan Dan mengenalkan Islam kepada kita Betul Jadi Tidak ada susahnya Kok kita Cuma datang Sambil Jalan-jalan Saling mendoakan Kita gak ditutup Ada yang bertanya Karomah ya Karomah itu kan Sebenarnya Karomahnya abis sholah ini kan Banyak nih Yang kita tahu nih Tapi Mungkin buat teman-teman yang Di luar sana Tidak Semburu ya Ya Itu Beliau punya karomah Karena Kesintahan beliau Kedekatan beliau Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu mungkin Abis bisa ceritakan Sedikit-sedikit Tentang karomah Daripada Saidil Walid Al-Habib So'ala bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid Wali Al-Qutub Beliau adalah orang Yang kemudian Istiqomah Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada pekerjaannya Kecuali beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala Mengangkat Derajat beliau Di dalam Sebuah Menakib beliau Dikatakan Selama 8 tahun itu Beliau berada Di satu kamar Dan tidak ada Yang beliau kerjakan Kecuali baca Al-Quran Dan membaca Daripada Dala'il al-khairat Karena kedekatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Mentakdirkan Untuk Menjadikan Habib So'ala bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid Ini Sebagai sahabatnya Nabi Khidir Al-Sulatuh wassalam Bahkan dikatakan Di dalam sebuah keterangan Tidak satu hari pun Kecuali Habib So'ala bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid Kecuali bertemu dengan Nabi Khidir Al-Sulatuh wassalam Nabi Khidir masih ada Sebab Nabi Khidir itu Yang pertama Mukarramun indahullah Dan beliau salah satu Daripada Al-Masih Apa itu Al-Masih itu? Al-Masih itu artinya Yang memang Di Dihendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Hidup sepanjang zaman Berarti seperti Nabi Nabi Isa Al-Masih 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 Ingat Ada Ada Isa Al-Masih Ada Al-Masih 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 Sama seperti halnya Nabi Nakhidir Al-Sulatuh wassalam Nabi Ilyas Al-Sulatuh wassalam Itu sampai sekarang Mesti ada Bahkan dikatakan Sebuah keterangan Kanjeng Rasulullah Sama Sayyidina Ali Radiyallahu'an Pernah ada di sebuah Lembah Kemudian Sayyidina Ali Radiyallahu'an Ditegur sama Rasulullah Akhi Ada Saudaraku Namanya Ilyas Al-Sulatuh wassalam Lagi Mengirimkan salam Kepadamu Gitu Jadi yang namanya Rijalullah Itu Orang-orang yang kemudian Dikendaki oleh Allah SWT Hidup Sampai nanti Akhir zaman Ada beberapa orang Salah satunya Nabi Hidir Al-Sulatuh wassalam Gitu Dan Nabi Nakhidir Al-Sulatuh wassalam Ini Di Tatanan Keauliaan Atau ke Para wali ini Adalah Salah satu Nabi yang kemudian Mentahbis Melantik ya Melantik daripada Para awliya Allah Tidak ada Wali-wali Kecuali bertemu Dengan Nabi Hidir Dan tidak ada Wali-wali Kecuali bertemu Dengan Nabi Muhammad S.W. Jahran Aik Secara langsung Gitu Dan Salah satu Daripada Karamah Daripada Sayyidil Walid Al-Habib Soal Bin Muhsin Bin Ahmad Al-Hamid Itu Banyak ya Salah satunya Beliau menjadi Solusi Daripada Banyak Masalah Yang ketika itu Mungkin ada Diceritakan oleh Habib Muhtar Bahwa Suatu saat Ada Raja Ada Raja Ada Raja Arab Saudi Yang kemudian Hadir kemari Karena Anaknya itu Tidak Pernah Tidak bisa Melahirkan Jadi datang Ke Habib Salah bin Muhsin bin Ahmad Al-Hamid Kemudian disuruh Istilah beliau Ke kantor beliau Jadi ada Tempat beliau Keluat Itu beliau Disana Biasa bertemu Dengan para Awliya Allah Yang mungkin Masdur Salah satunya Daripada Sayyidi Fakhril Wujud Habib Abu Bakar bin Salim Beliau bertemu Disana Nah disana Disuruh Kemudian Berhubungan Suami istri Disuruh Berhubungan Suami istri Setelah itu Satu tahun kemudian Datang dengan Membawa anak Masya Allah Nah Ini Ada teman-teman Gak yang mau nanya Apa nih Asal Sumur Ya Jadi Ada yang nanya Selang sumur Ya Ada dua Ada dua Ada dua sumur ya Ada dua sumur Yang pertama Sumur Patilasannya Habib Saleh bin Muhsin Bin Ahmad Alhamid Sebelum ketanggul Di Di daerah Pasuruan Kalau tempatnya Saya kurang tahu Kalau tempatnya Tapi yang jelas Ada Dan sering Peziara-peziara Setelah Datang ke Hallnya Habib Saleh bin Muhsin Bin Ahmad Alhamid Kemudian datang ke situ Nanti Antum bisa hadir ke sana Kebetulan Kemarin Ana datang ke sana Ketemu sama Yang menjaga di sana Salah satu cucu beliau Yaitu Habib Hasan Bin Muhammad Bin Saleh bin Muhsin Bin Ahmad Alhamid Nah Disitu ada sumur Sumur itu Sumur pertama Yang beliau buat Dikarenakan Harim beliau itu Harim beliau kan Kalau orang-orang Biasanya kan Mandi di sungai gitu kan Nah karena Hurmah beliau itu Gak mau Kemudian kelihatan Auratnya Kemudian beliau Bikinkan yang namanya sumur Nah sumur beliau hari ini Didatangi banyak orang Dan yang kedua Sumur yang Berada di dekat Musalah Aryat Atau Masjid Aryat Yang sekarang Disamping daripada Makam daripada Habib Saleh bin Muhsin Bin Ahmad Alhamid Nah disitu Salah satu khususiahnya Yaitu Ketika beliau Kemudian menunjuk Untuk di Bor ini Bor sumur tersebut Setelah baru beberapa Baru beberapa meter itu Air itu langsung nyendal Ternyata Ditunjuk sama Habib Saleh Disitu Sumur apa namanya Arteris ya Disebutnya Jadi sumur yang Tidak pakai lagi di kompak Tapi Langsung nyembur Kalau Jedengan kemudian Hadir ke Makam-makam Ke Masjid-masjid Pasti ada tulisan Setelah memakai air Harap ditutup Tapi kalau di Habib Saleh Diharap Jangan menutup Keran Sebab kenapa Kalau keran ditutup Jebol keran Iya Keralan ditutup Jebol kerannya Hampir kayak Sampai hari ini Kayak zam-zam itu ya Dulu ditutup Luar dia Betul 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 Satu khususiannya Yang kita minta Mudah-mudahan Allah SWT Ya Seperti apa yang dikatakan Oleh Habib Muhtar Ya Jadi Kalau kita datang ke Waliullah itu Ya Allah Mudah-mudahan Engkau berikan kami Ya Kesempatan Bisa beribadah Laksana Para Waliullah itu Yang kedua Ya Ya Allah Mudah-mudahan Engkau Jadikan kami bersama Para Waliullah itu Agar kami aman Ya kan Yang ketiga Ya Mudah-mudahan Kami mendapatkan Keberkahan Dari apa yang kami Datangkan kemari Misalnya kami datang kemari Dengan capek Ya Dan Apa yang dikatakan oleh Salah seorang Waliullah juga Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Mengatakan Siapapun yang datang Ziarah Kemakam para awliya Allah Hasal maksudnya Insya Allah Ya Hasal maksudnya Tergantung daripada niatannya Mudah-mudahan Niat kita Niat baik Dan mudah-mudahan Allah SWT Berikan kebaikan Buat kita semua Amin Amin Ya teman-teman Sepertinya Sekian dulu Ya kan Ngobrol kita sama Habib Abdurrahim Abdurrahim Insya Allah Nanti Lain waktu Kita sambung lagi Insya Allah Kita Allah pertemukan Kita lagi Biar teman-teman 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 Perbincangan kita ini Menjadi manfaat Buat kita semuanya Jadi berkaran buat kita semuanya Oh iya Bib Ada yang nanya nih Habib jauh-jauh datang Kan Ongkosnya kan gak sedikit Bip Gimana tuh Bip Kalau gak punya duit Itu kan Bita Jawabannya cinta Kalau sudah cinta Bukan duit Yang dilihat Ya Konsep Agama ini kan Kalau bukan cinta Sia-sia Ya Kita sholat Kalau gak ada rasa cinta Ya selesai Ya Kita melaksanakan Tata wuat Melaksanakan segala sesuatu Peribadatan Kemudian dihitung-hitung Kita haji Berapa banyak kita keluarin uang Cuma datang ngeliat batu hitam doang katanya Masya Allah Ya Tapi kalau kemudian Kita yakinkan bahwa itu Akan mendapatkan kebaikan Dari Allah SWT Maka Allah SWT yakin Akan menggantinya berlipat ganda Amin Amin Nah terus Kalau Sudah cinta Berarti Semuanya bisa terjadi ya Bib ya Iya Kalau udah cinta Setiap apapun bisa kita lakukan Masya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya